Oke guys hari ini kita akan masak sayur kangkung yang dibeli dari pasar eh bukan bukan dari penjual sayur ibu-ibu di depan semoga masakannya enak guys jadi ini adalah sayur kangkung balado tumis kecap nah ini bahan-bahannya ada kangkung ada tomato ada bawang merah bawang putih nah ini saya sudah goreng tempe nya guys tempe digoreng goreng dulu guys Oke oke ini sederhana saja yang penting bisa dimakan ya namanya juga anak kos-kosan masak tempe goreng tempe sudah paling enak nah ini sudah jadi sebagian guys nah lalu dimasak kangkungnya guys seperti ini diaduk-aduk sampai kangkungnya layu diaduk lagi diaduk lagi diaduk terus sampai kangkungnya menjadi layu dan lesu ini sambalnya guys colo-colo tamati tomat kalau di kampungku namanya tamati kalau di kampungnya kalian namanya apa ya guys kalau ini ya namanya gangah gangah kangkung oke ini sudah masuk ke tahap ditembahkan air air kehidupan biar lebih segar oke diaduk-aduk lagi pokoknya diaduk terus sampai dia matang dan siap untuk dimakan nanti guys di sini tidak ada bahan yang cukup ya guys hanya di kos-kosan biasa kita tambahkan kecap kecap sedap ya sudah pasti untuk menambah rasa biar makin sedap oke mantap dan ini peralatannya yang cukup sederhana kita tambahkan masako lalu kita cicipi oke tertutup kameranya guys karena saya lagi cicipi masakan saya apakah enak atau tidak kalaupun tidak enak ya tetap akan dimakan karena tidak ada lagi makanan di kos-kosan saya selain itu yang saya masak nah ini sebagian sudah jadi ya guys ada tempe ada piring kosong dengan satu saset masako dan sudah saya sediakan tempe tomat kangkung nasi putih saja sepiring karena saya sendirian dan ini dia para penikmat masakan saya ada Rudy ada restu restu tamu istimewa saya guys hari ini mereka makan dengan lahap guys apakah akan terjadi reaksi yang tidak diinginkan kita lihat nanti ya guys ya soalnya reaksi itu akan muncul setelah mereka makan beberapa menit kemudian sekian dan terima kasih